Oke selamat malam teman-teman semua dengan saya Suhu dan juga Mas Alex di sini ya live zoom ini untuk membicarakan tentang broker and trading sehubungan dengan ada pos di grup RTI bahwa ada salah satu yang bersaksi bahwa WD nya tidak dibayar oleh broker and trading ya jadi sekarang kita mau mendengar kesaksian atau penjelasan dari Alex yang lainnya nanti ada dari broker perwakilan broker yang bisa menjawab ya boleh persilahkan yang lain mau apa namanya mempertanyakan kesaksiannya silahkan dan juga ada yang mau menambahkan kesaksian serupa juga silahkan pokoknya kita berbicara tetapi kita harus berdiskusi atau berbicara secara sopan gitu gitu ya harapannya Oke sekarang waktu ini kita serahkan ke Mas Alex silahkan apa yang menjadi keluhan terhadap broker and trading posisi saya di sini hanya sebagai pemerhati aja ya hanya sebagai pemerhati saya belum tahu siapa yang benar dan saya nggak tahu apakah saya bisa bantu sesuatu saya juga nggak tahu jadi kita dengar dulu berapa yang akan disampaikan oleh Mas Alex silahkan Mas Alex Oke eh malam semuanya saya bingung ya mulai dari mana yang mungkin dari pendaftaran ya ya saya tanggal 14 April 2021 mendaftar mtrading.co.id mtrading.co.id saat itu dibawa sama IB yang lumayan besar lah menurut saya dan melalui cengger rolypay saat itu ya tanggal 14 saya register dan saya verifikasi semua di tanggal 14 juga akun itu sudah verified di tanggal 14 di tanggal 15 saya melakukan deposit sebesar 5.000 US di tanggal 16 saya mulai trading ya trading secara normal dengan lain tidak ada masalah menurut saya dengan spread yang ditawarkan dari broker m3 menurut saya bagus jadi saya tetap trading dengan sewajar normal di tanggal 26 akun saya trade-sebel 26 April 2021 dan sampai saat ini pun akun saya tetap trade-sebel saya coba saya limit di sini tidak bisa trade-sebel di tanggal 27 saya dimintakan surat surat bahwa saya real asli dengan verifikasi atau dari notaris notaris dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris ya oke sebelumnya saya coba withdraw untuk modalnya saja dulu atau profitnya dulu waktu itu di tanggal 5 bulan 5 tanggal 5 Mei 2021 tetapi ditolak terus direjek direjek terus dengan alasannya nggak jelas alasannya internal rule terus di tanggal 24 bulan Mei 2021 saya upload yang mereka minta bukti notaris dan yang diterjemahkan tersumpah yang memiliki sertifikat dari lembaga resmi Indonesia saya upload dan sampai detik ini upload dan itu atau dokumen yang mereka minta belum di approve belum di approve saya request lagi coba di tanggal 24 setelah saya upload itu di tanggal 24 saya coba request lagi sebesar 2600 itu juga ditolak lagi di tanggal 31 saya coba request lagi juga ditolak lalu di tanggal 1 Mei eh 1 Juni 2021 saya chatting CS nya dan komunikasi dengan CS yang ada di Indonesia setelah perdebatan panjang dan mereka tetap bilangnya ini harus di konfirmasi ulang lalu saya tanya kapan dan butuh berapa lama konfirmasi itu mereka tidak bisa menjawab lalu di tanggal 13 Juni 2021 saya coba request ulang dengan perintah dari CS dari pusat yang katanya dari pusat saya diminta request ulang sebesar 5000 US oke saya ikuti request nya tapi lagi-lagi ditolak saya tanya di CS nya ini gimana prosedurnya karena sudah lebih dari 5 bulan dana saya menyangkut di M Trading pertama itu kedua akun saya sampai detiknya jadi tradisable kemudian di tanggal 26 atau 25 saya lupa itu saya chatting lagi untuk menanyakan withdraw saya saya minta modal aja dulu dikeluarkan karena menurut saya ini udah tidak tidak fair lagi di tanggal 26 2526 itu saya lupa saya tanya saya harus request ulang atau tidak menurut CS itu saya tidak perlu request ulang hanya meminta nomor rekening saya oke saya kasih nomor rekening di tanggal 27 bulan 9 2021 atau 29 September kurang lebih lima bulan setelahnya baru dibalikan modal saja sebesar 5000 US dan melalui Zotapai setelah itu sampai sekarang request saya tidak bisa dipenuhi yang profit balance saya di akun juga masih 3684 atau sejumlah profit saya semua dokumen yang mereka minta juga tidak di approve sampai sekarang dan sekarang saya nanya juga di kenapa saya berani komen di RTI karena di RTI ada banner M trading ya itu sih yang jadi permasalah saya adalah kenapa dari M tradingnya tidak menjelaskan sampai sekarang sampai detik ini tidak ada penjelasan kenapa withdraw saya ditolak dirijik terus dan kenapa profit saya nggak bisa diwitar itu Oh oke ke hanya itu informasi yang bisa mas sampaikan ah ya itu kronologinya yang dari saya dari 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 saya yang alami ya mungkin ada teman-teman mau nanya nggak apa-apa boleh bisa saya jawab Oke terima kasih Mas Alex teman-teman boleh nanti langsung bicara atau boleh juga chatting nanti saya bacakan apa pertanyaannya nah pertanyaan saya dulu ada nggak yang menurut mereka Mas langgar dari peraturan mereka eh dari sebelum sebelumnya nggak ada sampai kemarin saya lihat di RTI itu yang siapa itu yang komen itu perempuan itu eh bilang katanya saya arbitres nah sampai detik ini saya nggak tahu itu arbitres atau nggak karena saya trading normal pertama itu kedua saya mau tahu kalau memang arbitres tunjukkan open posisi saya yang mana yang arbitres yang dianggap arbitres karena open posisi bisa dilihat juga kalau arbitres ini normal semua banyak katlo juga banyak ada oke terus saya juga trading dengan tidak tidak per-per yang aneh saya di mayor per Euro NZD New Zealand USD USD JP jadi dari pihak M trading belum menjelaskan apapun ke saya Oh oke tidak ada ya jadi balasan email Oh hanya chatting ya hanya chatting ya email pun hanya tulisan withdraw ditolak karena internal rule Oke jadi eh nggak ada pembahasan pertanyaan dari teman-teman ada yang bilang di sini lain kali cek kualitas broker di suhu.id dan forex forex peace army nah suhu.id itu enggak menurut saya sih enggak sih nah tapi kalau misalnya diskusi di sana lalu ada testimoni ya silakan aja tetapi kalau dari suhu.id tidak ada sama sekali verifikasi terhadap semua testimoni disitu saya lihat kadang-kadang testimoni asal masuk aja jadi kita bisa cek juga siapa yang memberikan testimoni ini kadang-kadang ada testimoni positif dari satu orang karena kita cek baik IP nya dari mana dan lain sebagainya kan datanya kan kita lihat Iya jadi itu testimoni yang salah baik untuk negatif untuk black campaign maupun untuk positif jadi disitu ya nggak usah dipercaya yang seperti itu menurut saya levelnya ya sama jadi artinya kurang ya cek sendiri aja deh mending daripada seperti itu iya saya juga saya juga tidak percaya dengan lembaga seperti itu ya maksudnya dari pihak manapun juga menurut saya broker tuh sama menurut saya jadi saya akan pakai aja broker yang menurut saya bagus menurut saya berdasarkan feeling aja dan regulasinya di webnya kan kelihatannya bagus ya oke saya pakai itu aja berdasarkan kepercayaan itu aja oke oke yang lain ada teman mau menanggapi kalau nggak ada minta tolong saya mau lihat mas transaksinya Mas itu karena kan tuduhannya disitu arbitres ya arbitres tapi justru kalau mereka beritahu itu arbitres malah mereka makin ini loh makin rusak gitu boleh salah satu cat aja dibesarin saat dibesarkan daftar transaksinya sedikit aja kelihatan oke salah satu cat dibesarin yang mana saja oke nah tarik emas tarik salah satu transaksinya ke atas dari bawah oke nah mas tarik ke atas aja di drag transaksinya ya 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 supaya kita lihat transaksinya mas matikan dulu yang ini auto ini ya ya coba mas drag nah coba mas cek dimana itu posisinya sebenarnya kita juga bisa hitung sih supaya lebih oke mungkin ke M5 juga boleh supaya lebih kecil ya lalu mas drag lah salah satu transaksi yang mana saja ini saya coba supaya kelihatan di cat sih yang mana saja nggak kelihatan kayaknya tetap sama ya atau boleh mas kasih saya ini apa kontrol boleh silahkan Oke request kontrol ya harusnya sih ini kalau di drag begini dia akan mengarah ke transaksinya mas tapi kalau enggak ya kita ceklah manual udah ada ini kalau coba hanya ganti PR tapi tidak ditunjukkan dimana tuh transaksinya oke Coba kita cek salah satu lalu tunjukkan di cat inilah yang silang di selek ini audio USD Mas op dimana lalu Oke saya ini kan tetap tipe trading scalping ya Pak dan saya ini tidak pernah mengholt lama-lama artinya teknik saya ini ABC asal biru close jadi jadi saya tidak pakai indikator apa-apa dan tidak saya hanya dibantu dengan arut yang ini aja nih saya kasih lihat yang ini 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 untuk gunanya untuk lihat saya spread dan lain-lain saya saya nggak lihat kita nggak lihat apa yang Mas tunjukin Mas kasih dua layar dua layar ini kali ya gimana gimana coba ulangin lagi Mas bilang oke saya hanya ngasih lihat saya hanya pakai indikator ini Pak sebelah kiri di itu cuma cuma pakai ini aja indikator saya alat bantu saya cuma ini saya hanya melihat spread oke untuk lihat openan posisi saya lihat paling akhir aja ya Pak karena menurut saya ini yang paling gampang deket tanggalnya soalnya kalau yang lain-lain kan di atas lebih oke oke saya kasih lihat di peri ini ncd usd saya transaksi di tanggal 24 bulan 6 ya Oke sambil saya baca pesan di sini ya jelas n trading adalah 100% bandar onernya sendiri yang info saya kalau mereka bandar oh ya kenal info kenal kenal dengan sama onernya hebat sekali mas Chris kayaknya yang kemarin waktu unboxing apa ya bukan unboxing yang talk show sama wiki FX ya Oh Chris Torgerson ya dan yang pernah ke Vietnam dan saya lihat broker m trading ini Vietnam ya broker m trading ini Vietnam Vietnam sih tapi Vietnam atau Thailand saya coba cek Oh ini openan saya Oh Pak Jonathan Sarah oke mantap nih datang Pak Jonathan oke ditandai nah tapi sebenarnya ya enggak ada urusan kita dengan trading kok dibilang nggak boleh arbitrate saya aneh juga kenapa nggak boleh kok dibatasi strategi tradingnya ya bahannya sebelum sebelum yang profit Allah tradisi tempat boleh semua begitu profit kita dibuat aturan sendiri ya ini broker Vietnam 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 Thailand Malaysia India Afrika ini openan saya Pak oke coba di ini di horizontal 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 line kasih aja horizontal line juga ya open dan close nya coba berapa pips itu ya cuma dua setengah pip Pak oh dua setengah ya spreadnya berapa spreadnya 5 Pak oh 0,5 kali ya ini nih apa 0,5 ya berarti ini kan 20 ini 25 berarti 0,5 benar Pak oh iya 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 seru itu kalau begitu nah oke Pak ini kan kenapa kenapa saya yang jadi pertanyaan adalah kenapa saya dibilang arbitrate itu aja oh oke iya kalau dia kalau bisa profit arbitrate di M trading ini malah malah habis mereka berarti kan brokernya tidak tidak apa ya Pak tidak melindungi chartnya dia sendiri kalau bisa di arbitrate nah itu masalah server bisa jadi kalau kita sudah tahu dia masalah server ya malah malah dihajar itu nanti gitu iya oke ini tanggapan dari Mas Tris salahnya M trading adalah menahan WD kalau broker lain begitu dinyatakan melanggar langsung modal dibalikan nggak perlu nunggu lima bulan dan dealernya memang nggak terlalu bagus dan lemot ya ya itu itu juga termasuk yang jadi acuan saya kenapa saya ribut saat ini adalah kenapa kalau memang saya dari awal sudah dinyatakan salah dengan arbitrate kenapa harus menunggu lima bulan ya 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 saya dua broker yang pernah menutup akun saya ya di disuruh withdraw gitu sih tutup withdraw profit nggak dikasih ya itu itu menurut saya itu lebih baik Pak karena tidak 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 butuh waktu lama Pak untuk untuk menyelesaikan masalah ya itu lebih baik dari yang terburuk itu dari yang buruk itu lebih baik sih Mas lebih baik daripada nggak ada sama sekali karena gini Pak kita bisa trading di tempat lain dengan modal yang kita punya gitu Pak DM trading ini kan saya mengendap lima ribu dalam waktu lima bulan kan kalau profit sebulan dua persen kan lumayan ya Pak oke oke yang lain ada mungkin mau menanggapi mau bertanya sebelum ke Pak Jonatan Sarang ini Pak Jonatan bukan perwakilan ya Pak Jonatan alasannya pemilihan broker di M trading itu apa ya Pak dan di Indonesia kan juga banyak yang legal tuh cuma saya pengen tahu aja sih boleh saya jawab ya Pak pertama saya tidak pernah memilih broker apapun Pak jadi mau broker luar mau broker lokal yang berlisensi pepepti itu saya pakai semua Pak cuma ada beberapa broker yang misalkan saya ditawari teman saya Pak jadi Mas ada broker baru nih cobain dong register dan depo di sini ya saya cobain Pak jadi gitu aja Pak jadi saya nggak ada nggak ada acuan untuk memilih broker itu tidak ada acuan sama sekali Pak oke terjawab ya Pak Ade atau kalau ada pertanyaan lagi boleh sampaikan terima kasih ini ada dari Mas Rafael apa nggak ada perwakilan M trading diundang ya gimana mau undang kemarin pertanyaan disitu juga itu saya dijawab jawabnya copy paste aja Pak iya jadi kalau misalnya ini mungkin melalui Pak Jonathan nih justru kita mau undang untuk bincang-bincang supaya M trading lebih digemarin kan spreadnya kecil banget gitu eh kecil banget Pak terima kasih masuk Pak Jo gimana kabar Pak Jo kabar baik Alhamdulillah udah sehat Pak ya Alhamdulillah sehat selalu jadi ini buat secara umum ya buat teman-teman semuanya RTI ini kan komunitas semua ada disitu marketing broker apapun ada jadi saya sebagai admin ini berusaha untuk senetralkan kalau ada broker mau promosi pasang banner pasang-pasang logo di banner ya silahkan saja gitu dan saya berpandangan saya mengenai broker adalah mereka kan bisnis ya bisnis ini seharusnya tidak tidak mengorbankan satu case yang bisa merusak nama broker itu sendiri atau merusak reputasi broker kalau beberapa waktu yang lalu beberapa bulan ya atau tahun lalu ya M trade itu memang pernah pasang logo berbayar pasang logo itu berbayar kemudian waktu itu perwakilannya masih M Taufan Taufan itu masih masih ada komunikasi saya masih masih komunikasi dengan beliau nah kemudian waktu satu ketika saya kontak tidak pernah dijawab ya chatnya nggak pernah dijawab WA-nya nggak pernah dibaca saya bingung nih gimana nih mau lanjut atau enggak tapi karena tidak ada jawaban akhirnya logo tersebut saya tepungkan saya anggap tidak melanjutkan promosinya nah kemudian karena admin ini kan salah satu saya mengangkat Mas Darianto sebagai admin juga untuk membantu ngurusin banner-banner inilah kemudian dari Mas Darianto bilang ini ada M trading mau berpromosi lagi gitu ya silahkan tapi saya nggak tahu siapa perwakilannya kemudian biasanya dari broker yang pasang banner itu selalu akan saya minta satu orang perwakilannya atau menunjuk satu staffnya untuk menjadi moderator kemudian dikasih link Facebooknya M trading official M trading official ini saya beri undangan untuk sebagai moderator nah tapi sampai sekarang tidak aksep gitu jadi sepertinya M trading official akun dengan M trading official ini hanya akun yang no respon jadinya gitu jadi saya kesulitan juga untuk komunikasinya kemudian ada pertanyaan di Facebook yang Mas Alek yang sampaikan kasus ini kemudian ada seorang yang perempuan ya kalau nggak salah akutnya ya itu memberikan jawaban yang sepertinya ya copy paste gitu ya itu dulu memang pernah ditunjuk sebagai salah satu moderator gitu tapi selama jadi moderator itu pun akun tersebut tidak pernah merespon ya tidak pernah kalau saya chat no respon kemungkinan ya kemungkinan ya kemungkinan tuh akun ini aja akun kloningan saja biasalah nama cewek gitu ya foto cewek jadi memang selama ini M trading saya sangat tidak pernah ada komunikasi baik itu perwakilannya atau MIBnya dengan siapapun itu tesnya M trading pernah juga terjadi dengan well trade nah well trade ini kan sama mirip ya waktu itu case nya siapa saya lupa tapi rame juga di RTI katanya nggak bayar profitnya kalau nggak salah profit atau apa gitu kan semua orang mengejudge case well trade itu broker jelek dan sebagainya bahkan ada provokasi jangan pakai well trade nah kemudian dari pihak well trade konteks saya itu inisiatif dari well trade kemudian menjelaskan case nya dengan itu ada case dengan IP dia jelaskan dan saya lihat ada inisiatif ya dan ada itikat baik dari broker tersebut dan setelah dibilang udah case nya udah selesai dengan IP nya ya kemudian dia mau berpromosi untuk memulihkan reputasinya lah memulihkan nama baiknya ya silahkan saya kira semua broker pasti punya peraturan memang ya apakah peraturan yang dilanggar mungkin saya nggak tahu menurut M trading ini aturan mana yang dilanggar oleh mas Alex saya kan kita nggak tahu karena saya juga berusaha mengkontak mereka tidak pernah ada jawaban kalau mungkin mereka memberikan jawaban mungkin kita akan lebih jelas ya alasannya apa gitu ya kalau sekarang kita nih nggak ada jawaban sama sekali ya itu yang bikin jadi nggak jelas jadi itu kondisinya sampai sekarang saya masih tetap berusaha mengkontak perwakilannya dan undangan saya untuk mereka menjadi salah satu moderator juga belum direspon itu itu jadi masalahnya sampai sekarang gitu ya mungkin gitu mas Alex gambar siap nggak papa Pak saya paham posisi posisi RTE juga saya saya juga tidak menjudge menjudge RTE karena ya semua adalah bisnis ya Pak cuma memang memang dari pihak M trading sendiri tidak ada etikat baik yang menurut saya Pak ya sepertinya M tofan itu pernah saya kontak Pak dengan case yang dari awal itu nomor saya di blok Pak jadi menurut saya memang dari pihak M trading sendiri tidak ada etikat baik ya sepertinya M tofan juga sudah tidak di M trading Pak iya betul nggak se kan dari awal case ini saat saat case ini muncul tanggal 26 26 April 2021 kan akun saya trade disable Pak saya menghubungi itu masih bisa Pak dan dia memang masih di M trading sebulan setelah itu dia sudah keluar dari M trading oke 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 terima kasih banyak Pak Jonathan terima kasih masuk oke nah ternyata ini sudah hadir perwakilannya ya tapi mantan Pak Chris gimana bisa diceritain sedikit mungkin saya sudah tahu detail cuman nggak akan saya buka karena saya nggak mau mendiskreditkan salah satu pihak ya cuman yang saya tahu ketika saya pegang juga ada masalah dengan dealernya jadi saya buka aja ya oke oke bahwa sebenarnya M trading sudah ada pernah kesalahan pada saat awal tahun ini M trading dulu ngasih free swap kan cuman free swapnya nanti ada admin fee ya dealernya tuh kesalah ngasih admin fee jadi admin fee yang sebenarnya contoh satu dolar per hari itu satu dolar per minggu nah ketika itu ada perbaruan server jadi swap free nya bisa otomatis dari dari klien portal sebelumnya harus request by form ya sebelumnya mungkin yang pernah pakai dulu dan setelah itu awal-awal bulan 2021 ini dia otomatis baru ketahuan kalau salah admin fee dan dia nggak ada pemberitahuan tiba-tiba langsung diganti saja kalau di broker lain kan misalnya kalau udah salah mohon biasa kan mohon maaf kita salah kasih admin fee yang seharusnya sekian-sekian jadi admin fee sekarang sekian tapi biasa ngomong tapi jangan khawatir admin fee yang dulu-dulu tidak akan kami tagihkan sebenarnya kan tinggal ngasih email itu ya itu dealernya nggak mau ngasih informasi seperti itu jadi yang dibombardir adalah perwakilan Indonesia itu sempat kasus juga cuman nggak sempat nggak sempat blow up karena dari inisiatif saya pribadi saya ganti saya ganti dengan budget Indonesia sendiri yang seharusnya yang lain seperti itu itu cash ada di salah satu grupnya grup ID seperti itu kemudian ada lagi yang ya tau sendiri lah kalau brokernya 100% sebenarnya bibuk nggak masalah asalkan kan bayar yang bermasalah adalah itu ketika ada profit terlalu besar terus dianggap melanggar itu seharusnya seharusnya ya langsung dikembalikan aja itu itu kesalahan yang tadi nggak cuman itu seperti itu oke itu sih dan dulu juga sebenarnya gini pada saat saya pegang itu terlindungi cuman masalahnya itu pada saat M trading menurunkan spread jadi sekitar bulan April ya itu dia lupa pasang plug-in lagi kayaknya sepertinya lupa pasang plug-in lagi karena sebelumnya ada plug-in budgeting pada saat opening market wajar lah semua brokernya lawan itu supaya nggak kena dinakalan yang lain-lain cuman menurut saya sih pada saat dia menurunkan spread kan spreadnya kan diturunkan bulan April ya yang kalau nggak serah euro 1,6 jadi 12 terus yang isiannya jadi jadi 3,4 jadi 1,2an ya itu dia kayaknya lupa pasang plug-in lagi seperti itu jadi kasusnya Mas Alex ini dianggap mengikuti kasus yang ada arbitri lain karena kayaknya sih ada kasus arbitri lain seperti itu itu sih kalau menurut pandangan saya Arbitri itu gimana? menurut dari sisi broker itu seperti apa pemahamannya? Arbitri opening market jadi nggak ada harga cuman masalahnya kalau nggak ada harga di link sebenarnya langsung seharusnya kalau di linknya bagus hari itu juga dia langsung koreksikan kalau ini mungkin nggak di koreksi sampai di WD baru di koreksi oh nggak sorry saya tahu jawab itu nggak ngebukan bukan kasusnya Pak Alex Jaya ya ada yang lain oh ya ini kasusmu normal cuman dianggap satu grup atau satu periode jadi dianggap yang profit banyak semua itu dianggap satu kayaknya ya dianggap satu jenis pelanggaran oke kalau dari sisi broker barangkali Pak Kris apa mungkinkah ini wah ini loss terlalu banyak ini gini gini kalau di sisi dealing gini ya contoh kita sudah deal sama satu broker bahwa kita nggak akan diganggu ya cuman masalahnya dealer itu beda nggak akan membutuhkan dealing kita dengan ownernya broker atau dengan marketingnya atau dengan salesnya begitu dia negatif balance dia akan berusaha membuat meracanya positif lagi karena kalau negatif balance dealer itu bisa dijenda bisa kayak gajian bisa bonusnya dipotong seperti itu ini bandar ini ya semua hybrid 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 lah jadi dia tugasnya adalah membuat neraca neraca brokernya adalah positif pada saat profitnya banyak dan negatif dia akan berusaha untuk membuat positif usahanya seperti Atla kalau dia ngerti trading dia akan berusaha pakai software atau pakai matching-matching lah untuk seperti ada sih caranya dan kalau yang nggak ngerti trading dia akan berusaha ngasih plug-in-plug-in dan sebagainya dan meng-cancel profit seperti itu itu sih oke oke itu jadi Pak Chris ini dulu mantan untuk tegang di Indonesia ya oke dulu sempat tegang cuman ya karena karena banyak kejadian yang sebenarnya dengan orangnya nggak masalah cuman dengan PIC PIC dealernya itu yang sebenarnya kurang apa ya menurut saya kurang responnya kurang kurang sesuai dengan market Indonesia iya orang Indonesia kan suka gini cepat langsung gitu-gitu gitu-gitu ya meng-compare dengan yang lain-lain seperti itu sedangkan mereka membandingkannya dengan Malaysia dan Vietnam atau Thailand dimana contoh di Malaysia ya IB atau BO yang berhubungan dengan Forex kliennya nggak akan bisa nuntut karena kan pemerintahan Malaysia melarang orang trading Forex kalau dia menuntut dia juga kena jadi makanya IB atau Master Forex di sana nyekem klien Malaysia itu gampang karena kalau nyekem nggak akan bisa nuntut karena sudah dilarang undang-undang jadi dia nggak akan menuntut secara hukum karena secara hukum trading Forex sudah menyalai hukum jadi dia nggak akan menuntut makanya di Malaysia gampang sekali cepat naiknya main money game lah ke Malaysia ya iya seperti itu dan mereka membandingkan dengan Malaysia yang seperti itu jadi jadi agak kacau seperti itu broker-broker baru yang yang kurang paham dengan karakter Indonesia ya jadi korban tapi tapi sebenernya ya secara kualitas server produk m trading bagus bagus bener ya cuman dari masalah adjustment dengan orang Indonesia aja dalam menyelesaikan kasusnya itu yang kurang kurang bagus itu sih tapi kalau dalamannya tadi begitu bagaimana untuk membuat take profitnya broker ya repot juga ya tapi ya masalahnya sih kalau saya sebagai yang bawa itu saya berantem Pak makanya saya keluar sedangkan yang sekarang itu nggak berani berantem karena melindungi posisi dan income kalau saya berantem karena memang tahu saya mereka salah dan ini juga salah kasih solusi yang benar seperti itu itu sih kalau saya sih kalau sekarang kan mungkin kalau kebanyakan perwakilan broker ini kan bekerja bener kalau saya kan benar dari trading saya kerja di broker karena pengen ngerti dan pengen mendapat apa ya pengen punya broker yang yang sebagai acuan gitu loh seperti itu oke makasih banyak atas testimoni yang penting sudah balik modalnya kan Lex ya masa modal bersyukur dulu ya saya bersyukur saya bersyukur modal saya sudah balik tapi profit kan belum bayar Pak contohnya dia dan yang lain ya saya udah keluar orang-orang trading yang masih di sana diteleponin nggak bisa aku masih diteleponin tiap hari loh gimana nggak tetep tak jawab loh ya 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 kan bener tol ya kan gini Pak saya menurut kenapa saya akhirnya ribut lagi karena mtrading pakai iklan satu dia iklan berbayar punya budget buat iklan masa nggak punya budget buat banyak profit ya gitu kan betul nah kalau dibilang saya balik modal nggak juga dong Pak rate deposenya berapa rate bidra berapa kan sudah kalah dan ini saya bicara yang satu akun loh saya bicara satu akun loh Pak kan akun saya nggak lebih dari satu iya tradingnya nggak cuma satu akun ini ini perwakilannya tak kasih linknya dia bilang nggak berani masuk takut dibuli sebenarnya yang yang perwakil Indonesia itu juga begong mau gimana karena mereka pertama nggak punya apa menang dan kedua nggak berani berantem jadi tolong kalau admin yang dari Indonesia itu jangan jangan diomelin saya nggak ngomelin saya nggak ngomelin tapi gini gini Pak Pak Chris nih saya ada tahu kelemahannya M trading ini dan menurut saya bisa tutup yang Indonesia dari dulu memang sudah tutup terus saya saya buka lagi enggak jadi artinya saya tahu kelemahannya sehingga M trading ini yang Indonesia bisa tutup nah tapi nggak apa-apa saya tunggulah mereka gitu artinya saya hanya mau ini kan saya hanya pemerhati nggak ada untung ruginya kalau para trader untung artinya bukan untung profit ya artinya sama-sama jujur aman jadi nggak masalah maksudnya saya nggak perlu tapi kalau misalnya mereka nggak mau tanggapin karena saya lihat sih nggak ada kesalahannya Mas Alex maka berantai saya udah tahu yang akunnya Alex ini normal dia cuma trading biasa iya ya memang sebenarnya bagus makanya kalau seandainya Pak Chris sama Pak Jonathan juga bisa sampaikan ke mereka kalau mereka nanti nggak respon mungkin saya kasih sebulan nggak apa-apa mungkin saya bisa tutup mereka gitu artinya saya nggak akan buat sesuatu yang salah mungkin caranya pun saya akan beritahu gitu ke Mas Alex ke yang lain-lain saya akan beritahu iya begitu saya juga sebenarnya tahu cuman saya biarin aja gimana cara menyelesaikan karena sebenarnya saya sudah kasih masukan loh sebenarnya waktu waktu mereka mau ngiklan lagi itu tanya saya ngiklan lagi itu mau hubungin siapa hubungin ini cuman masalah kan saya bilang kesmu gimana udah beres semua belum kalau belum jangan ngiklan dulu daripada nanti ada negatif testimonian sebenarnya mu jelek lagi kan sayang kamu udah pernah bilang ini seperti itu ke salah satu perwakilan yang dulu saya rekrut juga iya gini ini saya kasih itu juga saya tidak pernah marah ya ke tapi dia bingung loh kasih karena dari chat terakhirnya itu saya kan punya chat chatnya juga gimana ini case saya oh sudah di handle pusat bilangnya seperti itu ya sudah akhirnya saya nanya pusat terus cuma ada beberapa case yang yang coba dia tanyain ke pusat pusatmu mintanya apa sih intinya yang sampai terakhir sampai belum clear ini coba dia kantormu minta apa dia jawab cuma jawab ya kantor pun juga gak ngasih jawaban ke saya katanya gitu jadi ya bingung sama-sama bingung lah pak CS nya pun juga bingung yang perwakilan Indonesia yang sekarang itu juga bingung kasihan sebenarnya itu kasihan harus gimana harus gimana harus gimana mereka gak ngerti makanya sampe nge-block itu karena dia gak ngerti harus jawab gimana sebenarnya itu antara antara kasihan dan bingung harusnya begitu ya dilepas dong kan artinya dia bekerja kan masalahnya kan gak gak semua yang terjadi itu ada trader yang punya penghasilan lain kadang-kadang memang kan itu untuk penghasilan dan kalau dia keluar dia gak ada belum ada penghasilan lagi satu sisi seperti itu itu kan kalau kita kan ada penghasilan dari trading lain oke lah gak cocok berantem gak udah selesai bener kan ya 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 oke jadi sebenarnya itu kurang kekurangan apa ya kurang teges untuk jawab kalau larang balikin sudah selesai gak usah sampe lama-lama itu kan beres aja kan iya oke jadi mas Alex berarti ada komunikasi dengan perwakilan apakah komunikasinya hanya melalui chat yang ada webchat atau ada komunikasi lewat handphone atau Facebook ada handphone saya pernah ada WAJS di Indonesia ada ada CAWA juga kalau begitu pertanyaan saya kalau kasus ini tidak ditangani apakah Mas Alex atau yang lain setuju bahwa M Trading kita tutup yang di Indonesia kalau saya sih gak ada masalah Pak mau tutup, mau gak silahkan itu aja Pak yang pentingnya profit saya bayar Pak jangan tutup dulu sampai profitnya dibayar Pak maksudnya gitu ya kalau dibayar mau tutup, mau buka silahkan saya sih saya yang penting profit saya bayar gitu aja Pak atau ya rate juga lumayan Pak total saya kan deposit total 25 ribu Pak 25 ribu dibalikan semua cuma modal rate-nya berapa rate-nya berapa Pak rate-nya sama rate-nya udah kerasa Pak 25 ribu belum lagi kepikiran ya belum lagi waktu ya oh iya 5 bulan Pak kalau 25 ribu itu sebulan profit 2% udah lumayan Pak iya 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 oke 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 berarti artinya masih keberatan untuk ditutup ini jadi Pak silahkan Pak kalau mau tutup silahkan Pak saya sudah ikhlas dengan profit saya oh gitu ya saya sudah ikhlas saya sih sudah mau tutup-tutup silahkan kalau dibayar syukur sudah tidak dibayar pun dah selesai ini kan kenapa saya marah itu kan karena ada iklan Pak dia ada iklan berarti ada budget dong kenapa profit saya nggak dibayar tapi beriklan ada mau cari mangsa lain jangan ada lah kayak saya lagi kasusnya Pak oh iya artinya menutup ini pun tidak mudah nggak tahu apakah mereka ada backing atau seperti apa tapi kalau lurus-lurus mereka nggak ada backing hanya mereka mau coba cari celah harusnya mereka bisa ditutup sih jadi mereka menggunakan aturan ya kita pakai aturan dan itu aja sih benarnya bukan cara ini cara yang tidak baik tidak sesuai hukum kalau saya sih kasihan sama yang masih kerja di sana kita kasih kerjaan di RTI ya makanya dikasih dikasih dikerjaan sama Pak Kris dikasih kerja sama Pak Kris nanti gini aja teman-teman kalau memang semua sudah sepakat nggak mau pakai M-Trading lah kita sama-sama kita blacklist nanti saya juga bisa kasih pengumuman RTI no M-Trading itu setuju Pak boleh begitu makin top RTI kalau gitu jadi broker kan takut juga jadi artinya kalau ada broker yang dipajang disitu wah ini sudah memenuhi aturan sebenarnya sih kalau dari admin dari CS atau dari pihak perwakilannya ada komunikasi masih lebih bagus ya kayak tempoh hari saya pernah komunikasi dengan Okta ini contoh ya Okta gitu ada case yang nggak bener lah gitu kemudian saya tanya dia tidak mau komen jelas-jelas dia tidak mau tanggung jawab dengan masalah tersebut akhirnya ya sudah saya buat aja RTI no Okta makanya kalau teman-teman perhatikan di RTI tidak pernah ada ID promosi Okta karena muncul Okta high band karena saya udah bilang sama perwakilannya kalau lu nggak selesai nggak ngomongin jelas gitu maaf ya silahkan promosi di luar RTI gitu ya silahkan Pak nantangin karena udah nantangin dia bilang nantangin nggak apa-apa silahkan ya sudah jadi saya bilang RTI no Okta nggak apa-apa dia bilang ya sudah jadi berimbas ke semua ID pokoknya yang promosi apa sih copy trade pokoknya promosi Okta ya udah nggak ada kita band aja sampai akhirnya waktu itu sempat di chat lagi sama mereka gitu minta win-winnya seperti apa saya bilang saya nggak ada masalah gitu cuman masalahmu adalah tidak memkomunikasikan dengan baik gitu saya mau broker luar ini kan broker luar broker asing gitu kan tidak memanfaatkan orang Indonesia semaunya gitu tuan rumahnya adalah kita bukannya lu gitu jadi kalau lu kan cuman mau cari market cari profit cari keuntungan dari klien sekarang kalau lu sikapnya begini kita balik dong kita anti dengan Okta boleh dong kan kita yang tuan rumah akhirnya ya sudah karena nggak ada komunikasi yang baik saya bank begitu aja ini kalau M-Trading saya juga bisa melakukan seperti itu kalau intinya gini semua pasti ada aja masalah di semua broker dengan klien ada sepanjang masih ada komunikasi masih ada penyelesaian yang etikatnya etikat baik kita oke lah kita jalan tapi kalau nggak ada etikat baik nggak ada komunikasi ya kita ban aja gitu susah banget broker banyak betul Pak ini sih tidak ada komunikasi dari pihak M-Trading sampai saat ini itu aja makanya saya ikut nimbrung di sini karena saya walaupun sudah nggak di sana itu tetap masih sering dikontaki dengan yang profitnya ditahan ya sudah itu loh yang memang benar yang membuka kembali M-Trading di Indonesia pertama itu yang buka jalan saya yang iklan pertama di RTI pada saat RTI sepi iklan kan saya juga Pak iya betul Mas Kristi rajin iklan saya seneng lah sama Mas Kristi aduh Pak saya disupport nggak apa-apa Pak saya mau Pak Pak Kristi pokoknya siap kita kan mau memajukan trader Indonesia secara baik betul itu sih maunya broker banyak masuk saring bersaing sehat kan yang untung tradernya seminar gratis bonus banyak promo banyak oke kan gitu ya oke jadi artinya kita sudah lihat kasusnya dan tidak ada komunikasi dari M-Trading nah menurut saya sih kita tunggu mungkin informasi ini bisa Mas Kristi juga bisa sampaikan atau Pak Jonathan coba hubungi dan juga Mas Alex bisa coba hubungi kalau dari saya sih hanya penengah dan penyedia link jumlah aja ini kan kalau saya sih prihatin nanti sama teman-teman yang loss bisa profit nggak bisa jadi karena situasi seperti ini kalau mereka tidak respon kalau dari saya saya coba deh komunikasi dengan cara menurut mereka aturan kan mereka pakai aturan mereka post aturan coba aturan gitu menurut saya sih mereka sangat lemah dan ya saya nggak tahu biasanya sih akan bisa ditutup sih bukan hanya ini kasusnya dia kalau saya lihat dari segi apa namanya datanya mereka itu ada bersembunyi sih dibalik yang lain gitu jadi ada tamengnya mereka bersembunyi itu sih dari segi data saya lihat jadi begitulah live zoom kita malam hari ini saya rasa ada manfaatnya informasi yang sangat banyak kita dapat dari mas Chris jadi kita bisa lebih terbuka soal broker ada juga yang merespon tadi menarik pembahasan ini katanya jadi tambah wawasan tentang broker terima kasih banyak kalau buka zoom lagi tentang broker-brokeran bisalah undang saya banyak juga hadir juga kan mas Chris di unboxing sebelumnya dengan wiki effects juga gitu kan hadir juga oke jadi demikian pertemuan kita malam hari ini ya kayak masuk mungkin ini terakhir dari saya jadi mungkin saya akan coba sekali lagi berinteraksi dengan adminnya M Trading dan saya minta ini harus ada informasi mengenai case ini atau penyelesaiannya saya kasih batas waktu tertentu ya mungkin satu bulan untuk mereka memberikan klarifikasi kalau batas satu bulannya tidak ditanggapi saya akan bikin pengumuman RTI no M Trading gitu ya oke mantap 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 jadi kita makin betah di RTI oke mantap nanti saya suruh broker-broker iklan di sana oke siap-siap oke jadi terima kasih buat teman-teman semua semoga live zoom malam hari ini bermanfaat sampai jumpalah di mudah-mudahan bukan di persoalan berikutnya tetapi di kabar baik berikutnya oke jadi demikian ya selamat malam saya akan share ini hasil pertamanya saya kasih link di RTI oke terima kasih selamat malam semoga selamat malam selamat malam ya selamat malam